Hai, kamu mau skin epic gratis? Caranya tinggal like video ini dan subscribe, terus pilih deh skin epic yang kamu mau dengan cara klik link menu giveaway yang ada di deskripsi video ini Total udah hampir 100 skin epic loh yang kita bagi-bagi secara gratis, semoga kamu beruntung ya Halo guys, balik lagi sama gue Navi Gaming disini di konten ngobel-ngobrol belajar bareng top global dan kali ini gue bakalan ngobelin raja dunia Moskov Moskov adalah salah satu hero yang terkenal pada zamannya, kalian disini pasti ada yang user Moskov kan Walaupun ini hero gak meta di season sekarang tapi banyak aja kok user-user Moskov yang setia tetap memakai hero ini untuk nge-push rank walaupun menangkal-menangkalannya Disini gue bakalan ngebawain ke kalian semua gameplay top 1 global Moskov atau raja 1 dunia Moskov biar kalian bisa belajar sama dia Ya setidaknya memperbaiki gameplay Moskov kalian biar gak kalah-menang-kalah menang terus ya Disini dengan nickname-nya YT Mobazen, dia juga punya channel youtube Mobazen Dan ini adalah profilnya, dia juga United State No.211 alias Supreme 1-1 Dan untuk Higa Serangnya dia pernah mencapai 500 Mythic Star Dan ini adalah win rate rata-rata hero-nya, lo liat ya bener-bener marksman semua guys signature hero-nya Dan untuk Moskovnya dia total match-nya udah 733 dengan win rate 87,6% Bener-bener raja marksman banget sih kalo gue liat dari profil dan win rate hero-nya ya Dan ini adalah full build-nya, siap-siap kalian tiru ya kan Hampir semua full build-nya itu build damage ya Dari critical, dari attack speed, dan true damage itu ada semua gitu loh Jadi kalian tinggal cocokin aja ke dalam build Moskov kalian Dan untuk spell-nya dia pake retribution dan custom assassin emblem-nya disini dia pake talent killing spree Dan ini adalah total match season-nya 14.000 dengan win rate-nya 80,98% Ini tinggi banget Oke lah tanpa minyak masalah-masalah kita langsung aja menuju ke dalam gameplay-nya Oke teman-teman kita sudah ada di dalam gameplay-nya dan disini dia berperan sebagai hyper carry Disitu dibantuin sama selena dan juga jauh head Dia rotasinya ke arah buff biru dulu Memang sih ya guys ya, semenjak update patch note yang terbaru Agak sedikit susah untuk memahami rotasi ini Ada yang ke buff merah dulu, ada yang ke buff biru dulu Jadi itu tergantung situasi dan kondisi sih Kalau misalnya buff biru lu bakalan dirusu sama musuh Musuhnya ada pick jauh head atau hero-hero rusuh lainnya kayak Tigreal Itu lebih baik sih ke buff merah Dan disini beruntungnya dia jauh headnya udah nyicil-nyicilin buff merah dia Jadi disini tuh ya tinggal ngelasit doangnya tuh enak banget kan Efektif banget yang dia lakukan Farming-nya juga langsung naik cepet banget Di level 3 ini dia dikit lagi bakalan ke level 4 setelah nge-eliminasi jungle monster Lu liat dibantuin lagi, karena disitu jauh headnya pake yang namanya item rom Otomatis dia gak akan kebagi ya XP dan goldnya ketika di lasit sama si Moskow Oke warrior pun tuh udah dikantungin Disini dia langsung ke arah kelomang dan pakuito-nya bakalan dibully-bully nih guys Lu bisa liat disitu ejector-nya langsung aktif Abyss walkernya langsung menghantukkan kepala si pakuito-nya ini Spare of miserinya connect dan dapetin first blood Disitu telat, agak sedikit telat ya dari link dan juga grognya untuk nge-backup seorang pakuito Tapi gak apa-apa Disini gue salut banget sih, dia masih bisa sanggup nyicil-nyicil grognya Karena sadar perbedaan level dia yang udah level 4 disini Dari early gamenya bisa banget untuk yang namanya nge-cicil-cicil Ataupun nge-eliminasi musuh dengan satu per satu kill Disitu grognya tereliminasi tapi gak mau overcommit Dia balik dulu karena memang ada falling-nya juga Yang which is early gamenya magic damage-nya itu sakit banget Apalagi Moskov kan darahnya gak terlalu tebel-tebel amat gitu loh Ini marksman ya Oke disini dia memilih untuk recall dan ada yang menarik nih guys Dia recall tapi gak ngisi darahnya secara penuh Karena kenapa? Dia udah tau setelah dia ngambil purple buff ya Atau buff biru ini Darahnya bakalan ngisi penuh lagi Jadi ini semakin mempercepat dia farming Dia gak akan nyanyain waktu sedetik pun untuk cuman ngisi darah doang Jadi ini bener-bener bisa kalian pelajarin ya teknik ini ya Kayak kalo gue sih gatel banget gitu loh Kalo ke recall tapi darahnya gak penuh itu gue kayak gatel kayak ada yang kurang gitu Tapi dia ini bisa memanfaatkan itu menjadikan dia bisa first farming Lo bisa liat 2 menit tapi itemnya udah mau jadi yang namanya Scarlet Phantom Oke disini dia mencoba untuk nge-eliminasi buff atau ngambil buffnya dulu ya Santai farming Salut sih gue sama dia Maksud gue Moskov ini kan heronya udah gak meta lagi untuk dijadiin hyper Tapi dia bisa sanggup apalagi musuh juga ada counternya Menurut gue Link itu salah satu counter marksman Dan apalagi disini Moskov darahnya tipis banget Seharusnya sih kalo ngelawan Link Dia bisa mengakali itu dengan abis walkernya Jadi bisa pindah-pindah walaupun di ulti sama Link Di time pass of bullet Gue rasa dia pinter banget sih disini memanfaatkan abis walkernya Dan setelah dia ngedapetin yang namanya turtle langsung ngerusuh disitu ejector Dikenain kepada grognya Tapi sayang banget dilasih sama seorang Selena Oke perlahan-lahan disini dia udah mulai kaya nih guys 2400 total perolehan gold Apalagi disini dia mencoba untuk ngedapetin turret di arah boatlandnya Dan berhasil disitu Perbandingan levelnya juga udah cukup jauh Ini dia udah level 7 duluan Sementara musuh gue tadi liat Linknya masih level 5 Oke Scarlet Mantem udah dikantongin Ini lebih enak lagi Untuk nge-spam attack speed dan abis walkernya lebih berguna lagi Dan vertikalnya walaupun belum bersekerfury Udah ada dikit-dikit ya Dikit-dikit tipis-tipis respect lah Dan lu liat disitu ketika Jet Kundo The Way of Dragon dikenain ke Linknya Dia langsung nge-support damage dengan Spear of Miserynya Dan konek guys Linknya dikacretin Dan bahkan dia dapetin noble kill tadi valenya Dan disini looking for triple kill Ada seorang wan-wan langsung aja Hanya dengan menggunakan Spear of Misery Dia bener-bener bisa banget nepatin Spear of Misery skill 2-nya Itu ke arah musuh sehingga kepentok Kejedot ke tembok Kalo gue bukannya ngetokin ke tembok sih guys Kalo pake moskopi malah ngejauhin Malah bikin musuh selamat Itu sering banget tuh gue Se-apa ya Kesesatu kesalahan Salah satu kesalahan yang sering dilakukan user moskop Menurut gue Kalian pasti pernah kan Niatnya pengen mentokin ke tembok Malah nyelamatin musuh pake skill 2 Oke disini dia mencoba untuk objektif Ke arah turut Tapi sayang banget ya Disitu ada link yang mencoba untuk nge-clear wave minionnya Dan disini dia nge-overcommit guys Karena keterbatasan mana juga ya Semakin sering lu nge-spun abyss wall ke 100 kill 1 moskop itu Semakin banyak juga mana kos yang bakalan lu gunain Apalagi disini dia udah gak ada bab biru Jadi dia memilih untuk Bali Ngambil dulu bab birunya Sampai dia siap Bener-bener siap untuk warna Untuk item ketiganya Dia bakalan ngantongin endless battle Endless battle ini Enak banget untuk moskop Karena dapetin mana regen Full down reduction juga enak True damage nya juga Setiap lu nge-spam Kan setiap lu ngeluarin skill Bakalan ngeluarin true damage nya dari endless battle Dan lu setiap 5 detik sekali Itu pasti bakalan nge-spam yang namanya Abyss walker atau skill satunya Yang perpindahannya itu ya Dan juga nge-nambahin attack speed juga Dan ini cocok banget Kalau lu kombo endless battle Sama si moskop ini ya Untuk item keduanya ya Menjadikan lu satu pilihan Untuk bisa nge- Apa itu namanya Nge-cicil-cicil musuh Ataupun nge-catch ratin musuh di early game Damage moskop Menit 6 memang gak sakit Tapi dibantu sama item Endless battle yang udah dikantongin ini Lu liat Pak itu aja kece Langsung unstoppable Didapetin dari sini Dia mengeluarkan tombak sumateranya Dan mendapatkan double kill Abyss walkernya connect tadi ke arah pali Dan disini Looking for triple kill Dia mencoba untuk memaksa masuk Dan prediksinya dia Atau perhitungan dia itu Tepat banget sih Triple kill didapetin disini Looking for maniac Tapi sayang banget Nah itu tuh yang gue bilang tuh Baru aja dia lakuin Sekelas raja moskop aja Ngelakuin itu Skill 2 nya Menyelamatkan link Sebenernya link nya kan bisa selamat Cuman karena dibelakangnya Kagak ada temuk Jadi Gak bisa kepentok Itu Mungkin Kalau ada dinding nya grog Baru bisa kepentok Dan disini dia mencoba untuk balik dulu Gak mau overconnet Karena dalam base musuh juga Terlalu berbahaya Kalau dia ke pick off Apalagi disini dia udah ngantongin 7 kill Sempet dia ke pick off Gue yakin musuhnya langsung Dapet 1000 gold ini Karena nge-shutdown itu Dapet gold nya gila guys Oke Disitu Dia bakalan Ngekantongin item keempatnya Yaitu Barseker Fury Barseker Fury Kalau udah dijadikan Lu Udah Bisa semena-mena banget sih Itu Kayak Aduh Udah gila Udah gak ada otak si damagenya Tadi disini Lu liat ya Ejector connect Tapi disitu Masih ada crossbow tank Dan disini Dipah Sake 1 versus 5 Is real bro Double kill dia ngedapetin Dan mencoba Untuk ngeluarin Tombak Sumatera Spear of Destruction Dan ngedapetin Triple kill Dan bahkan Maniak Cuy Di menu 7 Dia udah ngedapetin Banyak Dan looking for Sefect Apakah dia masih bisa Kayak ceritin pak Wito yang begitu Tebal Dan langsung Aja disini Dikonekin Abisa walkernya Dipaksa Untuk mendapatkan Sefect Dan akhirnya Ngedapetin Sefect Nah ini dia guys Yang gila nih Lu bisa hitung nih Berapa kali dia Ngedapetin Sefect Dan double Sefect Triple Sefect Dilihat ya Oh my god Dipaksa 3 Ini kita hitungin aja Bareng-bareng nih Crossbow of tanknya Dari seorang One-One Dilihat disitu Abis walkernya Langsung aja Dimasukin Dan 4 kali sefect Gila 4 kali sefect Dalam waktu Yang hanya Beberapa detik Dan disini Dilihat lagi Pak Wito nya Di ejector Lempar ke belakang Dan langsung aja Diikutin Di follow Demek Dan disini Berhasil Ngedapetin Sefectnya lagi Yang keberapa Itu gue gak hitung Berapa tuh 5 ya Dan 6 Wah gila Ini gak logis Ini gak logis Sefectnya Berapa kali 6 sih 6 ya Tadi disini Dia masih mau Sefect lagi 1 versus 3 Disitu Mencoba Untuk Ngedapetin Sefect Berikutnya Dan Dapet Gila Atenasil Disitu Udah dikantongin Jadi Demek Valen Udah gak sakit Lagi Karena Moskow Sefectnya Dan looking for Sefect lagi Masih keburu gak Oh my Dia ngeluarin Tombangnya Spirit of Destruction Dan dapetin Sefect berikutnya Oh my god Total 8 Sefect Yang dia Lakukan Untuk Di Gameplay Kali Ini Gila Ini Sekelas Top Global Top 1 Global Maksud gue Dia mainnya Juga bukan Di Receh Ke Epic Legend Ini Dimitik Tapi Dia bisa Ngedapetin Apalagi Ini Awal Season Mitik Mitik Awal Season Pro Player Sebuah Tapi Gue gak Tau Kenapa Dia Bisa Ngedapetin Sefect Dengan Sangat Mudah Kalau Ngecut Gak Mungkin Dan Disini Dia Tanpa Mati Sedikit Punya Ngedapetin Sefect Tadi Mungkin Efek Early Game Juga Musuh Kayak Gak 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 Defense Dan Disini Moskovnya Udah Terlanjur Kaya Banyak Banyak Fisikal Demacknya Dari Berseker Fury Apalagi Demack Dari Anas Battle Dan Itu Memudahkan Dia Untuk Nge Ketretin Lawan Lawannya Walaupun Ada Pak Kuito Grok Yang Notabene Itu Hero Yang Tanker Semua Tapi Masih Bisa Di Ketretin Dengan Sangat Mudah Bahkan Wan Wannya Dua Kali Basic Attack Langsung Sekarat Gila Dan Langsung Aja Dikonek Spear Of Destruction Masih Walaupun Ada Tempes Of Blade Dari Seorang Lim Tapi Itu Nggak Bisa Menghintekan Dia Tapi Disini Dia Agak Sedikit Mukil Jadi Ketret Ketret Wah Itu Gue Yakin Musuhnya Dapat Berapa Ribu Volt Dengan Shutdown Seorang Moskov Total Juga Jadi Item Defannya Disini Terpaku Di Atena Shult Doang Ya Gue Nggak Tahu Sih Mungkin Karena Vale Respect Dari Damage Vale Sih Gue Kira Dia Bakalan Ngantong Immortal Ternyata Atena Shult Adalah Solusi Kalau Misalnya Lo Ngelawan Burst Damage Magic Yang Bener Bener Sekali Skill Burst Damagen Langsung Nanti Apalagi Ini Marksman Rentan Dengan Damage Magic Dan Berseker Fury Plus Scarlet Phantom Yang Udah Dia Kantong Jadi Udah Enak Banget Untuk Solor Oke Ini Bakalan Jadi Game Yang Sangat Indah Sih What Play From Raja Satu Dunia Moskow Gameplay 8x Efek Ini Gameplay Moskow Epic Yang Pernah Gue Tonton 8x Di Rank Bukan Gb Gb Kalau Gb Gue Mau 100 Efek Gue Ngar Ispe Kalau Gb Tapi Ini Rank Guys Walaupun Memang Dia Parti Berlima Gitu Parti Dengan Squad Tapi Musuhnya Pasti Parti Berlima Muntun Adil Dan Disini Memang Squad Jago Dan Dia Juga Gila Dan Disini Lihat Dia Dapetin Double Kill Triple Kill Dan Abis 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 Nonton Video Jangan Lupa Kalau Kalian Pengen Coba Tiru Juga Item Dan Gameplay Lo Jagi Lo Harus Jadi Hyper Gitu Kalau Misalnya Jadi Gold Nen Itu Beda Lagi Kan Rotasinya Juga Beda Cara Main Juga Beda Tapi Kalau Kalian Pengen Jadikan Hyper Ini Bisa Jadi Satu Referensi Kalian Untuk Bermain Moskov Thank you Buat Bisa